Hai melanjutkan cerita sebelumnya episode kali ini bercerita dari hari keempat sampai hari kedua Hai posisi kami saat ini berada di Klumprit daerah Cilacap sekitar jam 12 malam cuaca hujan cukup deras kadang-kadang berhenti kadang-kadang deras kami sempat beristirahat di balai kota Klumprit sama dengan Abah Usman dan Om Lili kita melanjutkan perjalanan menuju ke daerah kebumen kita berharap bisa sampai di kebumen sekitar jam 4 pagi karena cuaca hujan dan gelap jadi kita tidak bisa berjalan terlalu cepat ditambah dengan jalanan yang sedikit berlubang kadang-kadang malam jam tengah malam nih mungkin jam 1-2 kali menanjak ke arah kebumen krimis hujan sih bukan krimis terbatanggung nggak diterusin tanggung dari tadi nunggu hujan nggak berhenti-henti kalau nggak bisa tidur paksain ke kebumen deh akhirnya kita sampai di kebumen sekitar jam 4 pagi kita menginap di salah satu hotel hanya sempat tidur sekitar 2-3 jam sudah harus siap-siap pergi lagi ternyata Abah Usman dan Om Lili sudah jalan duluan sehingga saya ditinggal sendiri tapi karena itu saya sempat ngobrol dengan Om Put dan beberapa panitia serta memperbaiki sepeda perjalanan kita lanjutkan dari hotel di kebumen ke arah dendels jalanan cukup panjang dan banyak mobil yang sedikit ngepet-ngepet jadi kita harus berhati-hati efek kena hujan kemarin di daerah Cilancar sepeda sudah mulai bunyi-bunyi kurang minyak dan bergaya nya IG juga bermasalah dendels gak gak bisa nih ayo Mamat woi ini bukan air draftingnya kaki nya kenceng banget mau ngebut kayak apa juga begini doang habisin power katanya 20 kilo air draftingnya dendels gak habis habis panasnya mau juga pilih anginnya kenceng banget kosong merah berhenti nih berhenti nih berhenti nih berhenti nih tahun sore kita masuk ke daerah panggang di bantul sempat berhenti sebentar untuk beli minum dan sempat kesasar sedikit sehingga kita harus putar selama di hutan panggang dengan kondisi yang gelap saya sempat ditemani oleh seseorang yang mengendarai motor sepanjang jalan ngobrol dengan saya sampai akhirnya saya harus berbelok ke kiri ke arah panggang di kilometer 856 Wonosari saya sempat beristirahat untuk makan sebelum melanjutkan perjalanan ke Prajima pada jam 11 malam kilometer 887 saya beristirahat lagi di Alfa Mart sempat ngobrol dengan seorang bapak yang akhirnya membelikan saya roti untuk bekal dalam perjalanan katanya kiri pacitan habis dari gunung kidol oke sempat lagi target perjalanan kita harus sampai di pacitan sebelum beristirahat mungkin kita akan bertemu dengan beberapa peserta lainnya akhirnya saya sampai di pacitan dan masuk ke hotel cokroh sekitar jam 4 pagi saya melihat ada sekitar 5 atau 6 sepeda yang parkir disini sekitar jam 7 pagi siap-siap lagi sempat bertemu dengan Abah Kutsman dan Om Janes mereka melanjutkan perjalanan terlebih dahulu berjalan ke arah Blitar menyusuri di hutan Pinus disini internal gear saya sudah semakin ngacok serasa sangat berat untuk Pico S ternyata ada beberapa yang problem seorang ibu dan anak kecilnya tiba-tiba memanggil nama saya di Indomarep, Konorogo beruntung anak kecilnya tidak memanggil ayah kepada saya ternyata mereka memantau bentang Jawa dari Resmap dan memberikan semangat kepada para peserta yang melewati daerah itu mendekati checkpoint 2 saya sempat salah belok ke arah kanan karena Garmin menginstruksikan saya belok ke kanan saya sempat berhenti dan berputar kembali ke jalurnya benar ternyata di sini saya diikuti oleh dua rekan saya dari ID Folding Blitar Kang Dadang dan temannya saya sempat kaget karena tiba-tiba dia menyapa dari sebelah kanan saya kali ini menambah semangat dan seketika lelah karena ada teman yang mau sampai ke akhirnya di hari kelima tanggal 7 Oktober setelah menempuh 1104 km saya masuk ke checkpoint 2 di jam 8.30 malam ditemani oleh Kang Dadang dan rekannya keesokan harinya kita melanjutkan perjalanan di dua hari terakhir menuju Banyuwangi saya sempat diajak pergi agak siang ternyata setelah saya bangun jam setengah tujuh mereka sudah jalan duluan di pagi hari sehingga cukup jauh selisih jarak saya dengan mereka Om Andre Om Andre Om Andre Om Andre Om Andre Om Andre Cisah Cisah Hai 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 Sumpah dari saya Enggak Bapak Oh mengapa bentuknya Bawah di situ ya Oh ya di tempat di nomor Oh di sini aja Oke mantap masih jauh Masih jauh Kita istirahat Lagi-lagi saya dikecilkan oleh periakan anak kecil yang memanggil nama saya Untung manggilnya Om bukan Ayah atau Papa Mereka juga memantau kegiatan Bentang Jawa dari Racemap Dan sangat bersemangat memberikan support kepada kami-kami yang melewati daerah ini Tunggu nih Hutan masih siang Habis nanjak Sekarang rolling turun Enggak sih Mau naik lagi Udah 1200an kayaknya Masuk dulu deh Sejak dari Tulung Agung kita berhadapan dengan truk-truk yang cukup ganas Beberapa kali harus mepet ke trotoar Sekitar jam 7 malam di daerah Lumajang Tempeh Lor Kilometer 1250 Saya beristirahat sebelum melanjutkan ke arah Jember Tanggal 9 pagi jam 12 malam Saya tiba di Jember Beristirahat sebentar di salah satu warung Sebelum melanjutkan perjalanan ke Banyuwangi Di sini sudah sangat ngantuk Tapi saya putuskan untuk tetap terus berjalan Beristirahat sejenak di jam setengah 5 pagi Daerah Sidomulyo Jember Sebelum tanjakan terakhir Dan melanjutkan turunan ke arah Banyuwangi Tuk-tuk-tuknya Reshat Pandangan sih bagus Aduh Dingin Malo-malo Kamper ya Sudah dinginnya digampit Abis Tinggal nyatanya Masih kabut bo Dingin banget Jaket nggak tahu hilang dimana pula Ya Masih Sepeda lipat lagi Keren Akhirnya Setelah 147 setengah jam Atau sekitar jam 8.30an Sampailah di Banyuwangi Di titik tirimis selamat menikmati 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 maraton pluggh mereknya maraton plus itu kalau gue teringkati itu cuma berarti kalau di maraton enak banget buat dibawa aman berarti iya banyak fansnya nih om ale nyelamatin selamat selamat thank you rem gimana om katanya om remnya padnya habis cuman enggak ini ya cuman ini aja nih teman-teman udah mulai oblak oblak tuh jadi sih padanya udah oblak nih kalau sampai copot banget ini dalamnya tuh ada besarnya gitu jadi cuma sampai sini aja gitu ya kalau nggak ada gimana coba tuh kalau coplok oblak seli loh ini seli ini seli teman-teman dari di carita ke Banyuwangi Oh iya Wow coba mas di copek dikit set Oke dia nambah 20 kg lagi meledak ini ya kayak ban gua oh iya bener meledaknya gara-gara gitu ya thank you thank you Mas David amin pedal udah waktunya ganti tuh Om Om katanya udah waktunya ganti tuh pedal Om Ale katanya ditanya semua gearnya kepake nggak kepake gearnya sayang nyangkut Oh jadi cuman bisa dua ya 2 ya harusnya 19 harusnya 12-14-19 tapi karena berantakan jadi cuma bisa gini gua mau 12-14 atau 14-19 akhirnya milih yang atas oh Allah harus diputar situ dulu settingan yang pas baru jalan lagi ya biasanya kalau pakai 2 centring itu kita tendang tuh pakai kaki Oh ngerti Oh ini ditendang kalau ngangkat juga biasa jalan pelan diangkat nih tarik Oh 20-25 kg masih bisa diangkat ya ya boleh nanti kita minta waktu sama Om Ali baru nyampe banget soalnya nanti kita minta waktu waktu khusus untuk wawancara satu-satunya Selly yang finish di Bentang Jawa kita oke atau fashion ya bener siap disampaikan terima kasih banyak nanti kita lanjut lagi ya nungguin Mabrur sama Emon sama Mas Lili thank you ya semuanya ya ya ya